Halo lor, kembali lagi dengan saya di channel Arif Mamantok. Di video kali ini saya akan share bagaimana menginstal aplikasi Armory Crate untuk ASUS Dove FX505 atau 7.5 DD, DT, DU, D, D, B, atau ASUS ROG. Untuk kalian yang setelah install ulang Windows dan Armory Crate yang hilang, kalian bisa ikuti cara ini. Oke, langsung saja, pertama-tama buka asus.com, kemudian masuk ke kolom pencarian, dan ketik tipe laptop kalian, lalu tekan enter. Nah, jika sudah bertemu seperti ini, kemudian klik support, klik driver and tools, lalu klik model dan os laptop yang kalian gunakan. Nah, di sini banyak driver yang bisa kalian download dan install untuk laptop kalian yang baru saja di install ulang. Untuk Armory Crate, kalian bisa lihat di menu utilities. Pertama, kalian download dulu Armory Crate servicenya. Kemudian, kita download juga ROG Live Service Package. Jika sudah, cari arsing download tadi, kemudian ekstrak bar-nya. Lalu, install Armory Crate setup terlebih dahulu, dan ikuti langkah-langkahnya. Nah, di sini karena Armory Crate saya sudah terinstall, maka muncul notice seperti ini. Jadi, hapeikan saja. Jika sudah selesai, lalu install juga ROG Live Service-nya, dan tunggu beberapa saat. Nah, jika sudah selesai menginstall Armory Crate setup dan ROG Live Service-nya, tukar kembali web Asus, lalu cari Armory Crate UWP. Kemudian, klik download, dan kita akan diarahkan ke Windows App Store. Klik saja Get to Apps, lalu langsung klik Dapatkan, dan akan muncul pop-up seperti ini. Langsung saja klik Open Microsoft Store. Kemudian, kita akan diarahkan ke Microsoft Store. Nah, langsung saja install aplikasinya. Jika sudah selesai semuanya, lalu saja restore di laptop kalian. Akhirnya, aplikasi Armory Crate sudah berhasil diinstall di laptop kalian. Oh iya lor, buat kalian pengguna Asus TUV FX505 dengan tipe yang selain saya aktifkan di atas, atau TUV yang menggunakan proses heading valve yang tidak ada Armory Crate toh-nya, kalian bisa menggunakan TUV Aura Core dan bisa kalian download di Microsoft Store juga. Oke, cukup sekian video kali ini. Klik tombol like jika kalian suka video ini, dan tulis di kolom komentar jika videonya masih kurang jelas atau kalian masih bingung. Dan share ke teman-teman kalian jika kalian rasa video ini bermanfaat. Dan pastinya, jangan lupa subscribe ya lor. Matumulun!